Hidup korban, jangan diam, kurang kenceng, jangan diam, Jokowi, oke, oh ada timer, sip, sip, sip. Oke, saya maju sedikit ya teman-teman, nama saya Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tapi saya disini gak mau ngajar, tentu saja, saya ingin ngajak teman-teman berefleksi, dan sebenarnya lagu yang tadi disampaikan di depan, dinyanyikan di depan, itu mengingatkan atau pengantar refleksi yang baik sekali. Tadi teman-teman denger gak sih liriknya kayak apa? Kata-katanya tadi gimana kira-kira? Kata-katanya tadi gimana kira-kira? Tentang kita semuanya dikasih janji terus menerus. Dan saya mau ngajak teman-teman untuk merefleksikan kembali, 16 tahun aksi kamisan, 760 kali kita ada disini. 16 tahun berarti 2 presiden, 4 masa pemerintahan. Tapi korban sudah dapat apa? Korban sudah dapat apa? Kita jangan bicara soal penguasa sudah dapat apa, karena penguasa sudah menang banyak. Kenapa saya bilang menang banyak? Karena janji-janji yang diberikan waktu pemilihan presiden, sebenarnya tidak ada yang dipenuhi. Pengusaha atau penguasa, sama aja sih penguasa sama pengusaha, saya gak salah ngomong juga. Penguasa sudah menang banyak, karena isu yang bikin kita 760 kali berdiri disini dan teriak-teriak lawan, cuma digunakan sebagai janji-janji politik. Yang bahkan bikin sebagian di antara kita, yang dulu juga mungkin disini, juga dulu mungkin orasi, sekarang kerjanya pindah ke sana. Itu yang sekarang tengah terjadi teman-teman. Refleksi 16 tahun 760 kali, apa yang didapat oleh korban selain pengakuan. Pengakuan teman-teman, percayalah. Pengakuan, ya oke-oke saja, tapi bukan itu intinya. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah memberikan keadilan bagi korban. Bukan sekedar pengakuan, bukan juga sekedar santunan. Apakah kita mau menghitung secara ekonomis satu jiwa itu harganya berapa? Kita mau gak menghitung orang-orang yang sudah dikubur, orang-orang yang kita juga gak tahu kuburannya, hilang sampai sekarang, kita hitung dengan angka, dengan uang. Kita manusia atau kasir? Kita manusia kawan-kawan. Kita tidak sekedar membicarakan santunan, kita harus membicarakan terlebih dulu pengungkapan kebenaran. Jadi ada yang salah, dengan pendekatan dari tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu nonjudisial itu. Karena yang kita cari disini yang harusnya dibongkar terlebih dahulu, nonjudisial apalagi yudisial adalah kebenarannya dulu diluruskan. Kalau enggak 16 tahun teman-teman disini siapa yang umurnya dekat-dekat 16? jangan-jangan tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, kita udah lupa kalau buku sejarah kita gak pernah diubah untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi tahun 65, apa yang terjadi di Tanjung Priok, apa yang terjadi di Lampung, apa yang terjadi dengan Petrus dan lain sebagainya. Semuanya harus diubah dulu, kalau enggak kita akan ada disini sampai mungkin 7600 kali dan kita gak mau itu terjadi. Dan sekarang kenapa kita masih bisa melihat orang-orang yang digusur semena-mena, orang-orang yang keadilannya tidak dipenuhi, bahkan sekarang kita semua punya yang namanya perpu cipta kerja, perpu cipta kerja nih yang sebenarnya menindas kita, mungkin kita belum kena tapi suatu saat kita akan kena. Kenapa bisa keluar yang kayak gitu? Karena kita gak pernah berangkat dari fondasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Teman-teman percayalah, negara hukum gak akan pernah bisa dibangun tanpa ada penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena itu kita ada disini. Tadi ada teman-teman yang nanya, harapannya gimana terhadap pemerintahan yang sekarang? Saya bilang, saya ada disini karena saya ingin bersama dengan kawan-kawan semua untuk memelihara harapan. Bukan berharap pada penguasa, kita berharap soal keadilan pada korban. Jadi teman-teman, hidup korban. Jangan diam. Makasih.